Ya oke, ya sebagainya sama gue ya, karena ada data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin 12 Agustus 2024 ya, IHSG dalam posisi kemarin Jumat naik ya. Oke, kita lihat aja kelanjutannya nanti gimana, jam 9. Ya hari ini gue pengen bahas laporan keuangannya Q2 2024-nya PTPS, CNMA, CINEMA, Jaya, terus TB ya, TB yang mau bagi dividennya, Jaya juga ya sama ERA. Oke, yang pertama kita bahkan bahas ini Jaya ya, Jaya ini Jaya. Ya ini dia mau bagi dividen guys ya, interimnya 5 nih ya. Ini interim apa final ya? Ya ini interim ya. Interim bener-bener, ini interim 5. Ya jadi, tapi tahun lalu dia gak ada final ya, cuma interim doang ya. Eh, oh ada 2 deh. 7 sama 11. Oh ya dia gak ada final ya, tahun lalu ya. Cuman interim. Ya gue gak tau gimana cara baginya nih ya, pokoknya. Dia nanti mau bagiin interim dan next date-nya tanggal 19. Jadi lu beli sebelum tanggal 19 kalau mau dapet ya. Jaya. Jaya ini, kalau gak salah satu temenan sama PPGL ya, dan dua-duanya udah mulai rutin sih bagi dividen ya. Gue liat. Bermotor, bidang angkutan, usaha bermotor, tebarak umum, jasa, transportasi. Tujuan seperti Medan, Palembang, Batam, Bengkulu gitu-gitu ya. Oke, Pontianak. PT Prima, Global Indo, ini kayak PPGL ya. PPGL. Terus Darmawan sudah 25 masyarakat, 40 persen. Lembar saham cuma 798 juta ya. Jadi, masyarakat mungkin sekitar ada 300 juta lembar. Masyarakat. Dia, DR-nya kecil 57 persen ya. Dan transaksi harian 2,5 miliar. Ya, lumayan gede sih transaksinya ya. Sedang lah. Jadi lu tahu nih, likuiditasnya 2,5 miliar sehari. DR-nya 57 persen ya. DR-nya lumayan kecil ya. Belum lama IPO. Sudah agak lama sih ya. 2018-an. Petrobo dan sekarang ini. Oke. Kalau dari dividenistory aja ya. Itu. Kita lihat. Kita lihat. Ntar masih lu. Ya, ini story-nya, dividen-nya. Kita bisa lihat. Cukup rutin nggak? 2020 bagi 2021, 2022, 2023, 2024 ya. Jadi dari 2020 sih udah rutin ya. Udah 4 tahun, 5 tahun ini. Jaya ini udah cukup rutin bagi dividen. Jadi, ya mungkin bisa jadi, bisa mulai lubidik mungkin ya. Tapi lihat harganya juga. Harga warasnya dia untuk saat ini ya. Kalau dari IPS sih kali 10 ya. Memang kalau dari IPS kesannya Rp140 baru mahal ya. Tapi karena dia kemarin bagi dividen cuma 5 gitu ya. Mentok-mentok ya. Sekarang kinerja juga lagi agak ngedrop dikit. Eh, naik dikit sih ya. Paling dia bagi 5 lagi sih kelihatan. Paling aman sih di sini ya John. Paling aman menurut gue Rp50-Rp100 paling aman ya. Ya, Rp114 agak mahal dikit ya. Dia sempat ada di Rp122 ya. Ya, jadi ini John. Harga warasnya menurut gue di Rp50-Rp100. Ya, paling mahal Rp140 ke atas. Untuk saat ini. Jaya. Jangan beli barang kemalan John. Nanti beli barang kemalan lo boncos. Susah. Balik modal lama. Ya, itu range-nya Jaya ya. Jadi, ya lumayan lah kalau gue lihat. Kedua, kita akan masuk ke PTPS. PTPS Pulau Subur. Belum lama IPO. Sempat digoreng. Ya, jadi. Ya, buat lo yang ambil di harga segini yaudah lah ya. Gue kalau nggak salah pernah bilang bikin konten waktu di sini. Udah gue bilang nih, ini saham ini lagi digoreng gitu. Kalau nggak salah gue udah bilang ya. Kalau lo masih terus nggak percaya ngambil di pucuk yaudah. Kita kan harus belajar rewasa dong. Berani main gorengan, berani kebantai gitu kan. Tapi dia mulai main. Nah, saham itu akan balik ke harga fundamentalnya John. Ingat apapun itu. Kalau setannya udah pergi. Yang ngomong goreng itu udah pergi. Dia akan balik ke fundamentalnya ya. Ya, setannya udah selesai. Hantunya urusannya udah selesai. Dia nggak bakal goreng lagi naik. Kebanyakan orang cuma diajarin di bandarmologi. Ngikut bandar. Lo ngikut-ngikut-ngikut bandar. Tapi lo nggak diajarin resiko. Resiko adalah lo pasti dibantai. Jangan mah diajarin cuma diajarin naik. Nggak diajarin. Kalau turun gimana? Turun lo udah siap belum? Kalau nggak siap kenapa lo main gorengan? Kalau lo udah siap silakan main gorengan. Nah, PTPS. Oke, dia belum lama IPO dan oke. Secara dividen oke mulai rutin ya. Tapi value-nya dia cuma di sini. Jangan lo ambil. Gini loh. Kalau lo ngambil barang nggak sesuai harga warasnya ya. Ya, kita tanggung sendiri. Gitu loh ya. PTPS ini bergerak di bidang... ...perkebunan buah kelapa sawit ya. PT Sekawan pegang 70 masyarakat 20 persen. Jadi masyarakat ada 400 juta lah ya. PTPS... DR-nya 4,75. Ah, DR-nya kecil. Oke, positif. Transaksi Rn cuma 409 juta. Jadi lo tau ya. Nah, harga warasnya berapa PTPS? Kalau dari IPS nih, dia kan kemudian lagi menurun ya. IPS paling mentok 8 ya. Lo kali 10 aja. Kalau dari IPS, sampai TPS paling mahal dia, harga Rp 4,80. Ya, memang. Tapi kalau dari dividen... Ya, kalau dia cuma bagi 28 persen lagi ya. 8 kali 28 persen. 2,2 doang John ya. Dividen dia. Ya. 2,2 lo dapet dividen John. Ya. Maka, ya berarti kalau... Ya gini aja sekarang gue kasih tau mahalnya gimana John ya. Sekarang kalau dia cuma dividen 2,2. Lo dapet di harga 73. Lo cuma dapet kill 3 persen. Mahal nggak? Mahal. Ya gitu aja. Cara tau waras mah apa nggak. Ya apalagi lo yang ambil lipat ratus. Ini Rp 450 ya. Coba 2,2 dibagi Rp 450. Lo cuma dapet 0,4 persen ya. Ya udah enjoy aja lo yang ambil Rp 450. Kan lo sendiri yang beli dipucuk. Yang bilang fundamental is dead. Ya udah. Gitu. Ya itulah kalau orang selalu... Percaya fundamental is dead. Lo beli dipucuk. Ya udah itulah buah dari fundamental is dead. Sedangkan kalau lo belajar fundamental dengan benar. Lo tau kalau dividen cuma 2,2. Maka lo kali 10 aja. 22 kali 20 ya. Harganya PTP cuma di 22 sampai 44. Di atas 44 ini mahal. Sekarang aja masih mahal nih 73. Untuk kinerja sekarang. Memang kalau dari IP sih 80 ya. Tapi kan yang masuk kantong lo yang ini 2,2. Jadi 22 sampai 44. Menurut gue masih agak mahal ini. Menurut gue. Kedeteksi nggak John? Waktu dia naik 4. Udah kedeteksi John kan udah dilihat. Udah ada laporannya. Lo udah bisa lihat EPS-nya. Udah bisa lihat range-range-nya. Kalau lo pake EPS aja waktu dia belum bagi dividen. Baru IP lo udah tau. Ini paling mahal 120. Udah kelihatan. Kalau dia terbang sampai 400. Lo udah tau. Wah. Andai nggak beres nih. Tapi kan lo percayanya kan fundamentalist debt kan. Yaudah. Nikmatin aja fundamentalist debt. Itulah fundamentalist debt memang. Akhirnya dia balik nggak ke harga fundanya? Balik. Balik dong dia pelan-pelan ke harga fundamentalnya kan. Gitu John. Percaya nggak percaya terserah. Ini yang gue kasih tau. Dimana lo nggak waras ya. Harganya cuma di range segini. Lo beli di 400. Yaudah. Ya lo nggak bisa nyalain siapa-siapa. Yang kita lah edukasi diri John. Ada orang kan nggak mau di edukasi lagi. Ada John. Di bursa menurut gue. Udah bener begitu. Padahal dia loslos mulu di bantai bandar. Mungkin nggak udah bener ini kata dia. Yaudah. Kalau orang udah nggak bisa dirubah yaudah. Kalau lo masih mau berubah ya bagus gitu kan. Duit tuh. Lo kalau olah duit makin gede. Lo pasti makin cari yang aman John. Nggak mungkin lo cari yang makin beresiko. Lo dengerin orang-orang yang terus-menerus cari main di tempat-tempat beresiko. Itu antara yang cuan itu temennya bandar. Bandar dan temennya. Yang ngomong-ngomong atau yang memang udah sering los. Yang ngajak lo main-main di begituan. Kalau gue sih ogah. Selama lo nggak ikut saham-saham yang dipilih oleh bandar. Yang katanya lo bandar-bandar itu lo aman. Oke PTPS lanjut kita ke CNMA ya. Sinema. Yaudah mulai bagi dividen nih ya. Tapi kalau dari bisnis ya CNMA. Mungkin nggak bakal berkembang banget ya John. Jadi kalau lo memang insure dividen dong. Yang paling stuck di situ-situ aja. Kalau lo insure bisnis ini ya. Ya Susantara Sejahtera Jaya. Jadi dia ibarat di bidang bioskop dan restoran. Jumlah saham beredar 83. PT Harka 71 persen. Hasil masyarakat 10 persen. Jadi masih ada 8,3 miliar ya. Ini belum lama IPO ya John. Belum lama IPO. Kita lihat kinerjanya ya. Kalau dari dividennya udah mulai rutinnya kemarin ya bagi 100 persen. 8 ya. Nah ini termasuk kabar bagus gitu ya. Ya kenapa dia bagikan semua ya mau ekspansi-ekspansi kemana gitu kan. Nggak gampang juga ekspansi bisnis seginian kan. Mal makin sepi gitu. Mostly lah. Yang rame mungkin cuma berapa mal aja sekarang. Ini yang gue tau ya. Apa mungkin di ekspansi ke IKN ya mungkin aja gitu. IKN pasti butuh mal kan. Butuh bioskop. Tapi mungkin bioskop kan sekarang nggak seramai bertahun-tahun sebelumnya ya. Sekarang udah ada apa? Netflix. Terus. Belum lagi platform ilegal John. Nonton gratisan tuh. Ya itu udah pasti mengurangi juga. Dulu 5 tahun lalu John. Masih banyak tuh. Dekat rumah gue jual CD bajakan. Nongel. Ya. Nggak asal satu CD tuh goceng. Masih banyak. Sekarang usaha gitu gulung tikar John. Dekat rumah gue nggak ada yang buka. Kenapa? Orang nonton di internet sekarang. Gratis. Jadi dengan robonya. Bangkrutnya bisnis jual CD ilegal. Itu bukan berarti ekonomi lagi jatuh. Bukan. Tapi. Lebih karena teknologi lah. Sama kayak dulu orang. Bisnis wartel. Wartel udah mulai. Bangkrut kan. Kalau wartel bangkrut bukan lah. Berarti ekonomi lagi ancur. Bukan. Tapi karena. Orang udah makin makmur. Udah punya telpon sendiri. Iya nggak. Sama juga bisnis warnet. Wartel yang tahun 2004-2012 menjamur gitu ya. 2015. Sekarang udah mulai rata-rata lo liat pada tutup. Bukan karena orang susah. Nggak bisa nyewa warnet. Bukan. Tapi karena orang udah makin sejahtera. Sehingga bisa. Langganan internet sendiri di rumah. Makanya warnet mulai tergusur. Nah sama. Apakah bisnis bioskop ini bakal masih tetap bertahan? Itu adalah. Kalau lo udah masuk di bisnis ini ya. Lo harus terima resikonya. Tahu-tahu mungkin. Makin sepi ya. Tapi gue nggak tahu. Apakah bisa makin sepi makin rame. Gue nggak tahu ya. Tapi kita. Coba lihat harga warasnya. Dimana saya NMA ini ya. Oke. Kalau lo liat dia naik 2. Sini 3 ya. Malah agak menurun ya. Waktu itu sempat 5. 4 mulai turun nih. Sebenarnya ini turun ya. Ini naik dikit. Tapi terbanding tahun lalu turun. Tapi lihat apakah September dan Desember dia bisa cetak. Oke. Nah kalau dia cetak lagi bisa temui 9 nih John. Nenek dikit ya. Lalu dia bagi lagi dividen 9 ya. Maka lo dapet IL. Ini kalau dia bagi semua lagi John. Sorry. Lo dapet IL. 4,1 persen ya. Masih agak mahal sih di harga sekarang ya. Tapi lumayan lah 4 persen lah. Kalau lo mau iseng-iseng punya gitu kan. Ya silahkan. Silahkan. Harga warasnya gimana John? Nah harga warasnya kalau dari IPS, CNMA ini. Oke. Kalau dari DER, CNMA kecil. CNMA DERnya cuma 55 persen dan transaksi Rnya ada 1,49 miliar ya. Nah harga warasnya kali 10 aja ya 90 di atas ini mahal ya. Kalau dari IPS. Tapi kalau dari dividennya kali 10, 90 dan kali 20. Di atas 180 mahal. Ini juga ya sekarang berarti agak mahal ya. Agak ya. Tapi nggak mahal banget lah. Masih di atas dikit ya. Nah ini John harganya 90 sampai 180. Tapi ini karena perusahaan baru IPO. Jaga-jaga juga John. Tahu dia nggak bagi dividen atau bagi cuma 50 persen. Kalau dia cuma bagi 50 persen ya berarti margin safety lu ya 45 kan. 4,5 kan? Ya kali 90. Nah ini. Jadi ini lu udah siap nih. Gini John. Investasi tuh lu pertimbangkan segala resiko. Tinggal lu udah siap gitu. Kalau sebelumnya nanti dia cernyata cuma bagi 4,5 dividen lu. Lu beli di harga pucuk menurut lu kemahalan nggak? Misalnya tau-tau dia cuma bagi 4,5. Lu beli di 218. Oke. Berarti lu cuma dapet yield 2 persen. Lu siap nggak dapet yield 2 persen? Itu dulu yang ditanya. Ya. Ada banyak orang investasi tuh kagak perhatiin di Tuhan. Asal masuk aja nggak tahu gitu. Nggak siap resiko gitu. Kalau lu siap cuma terima 2 persennya nggak masalah. Kalau lu nggak siap, lu cari yang lain gitu loh. Jadi sebelum lu masukin duit lu. Apalagi kalau jumlannya lumayan ya. Lu berpikir lu udah siap belum dengan segala resikonya. Gitu John. Jangan cuma pikir naik. Di market hijau, monyet aja cuan. Masuk. Lu siap nggak pas market merah? Atau mungkin ini kinerja lagi ngedrop perusahaannya. Lu siap nggak? Gitu dulu. Kalau lu udah siap masuk. Berarti lu masuk, lu sudah siap dengan segala resikonya. Termasuk resiko di listing John. Ingat ya, lu sebelum masukin duit dalam jumlah gede. Apalagi ya. Lu harus tanya gini. Kalau ini di listing, gua siap nggak duitnya hilang? Oh kalau siap yaudah. Kalau lu udah sampai titik siap, yaudah. Kalau lu belum, lebih baik lu pertimbangkan lagi. Emang begitu John? Namanya bisnis ke depan kita nggak ada yang tahu. Kayak INDR tuh. Contoh. INDR. Ini kan kemarin sampai 2022. Baik-baik aja nih. Mungkin masih di sini kan. Di sini nih. Tiba-tiba banjirlah produk import dari Cina. Lu tahu nggak kemarin heboh Cina? Di Cina itu di Tanah Abang produknya. Itu di, apa, stiker, apa sih ini, harganya itu ya. Di RMB-nya, RenminP-nya itu. Duit dari Cina-nya itu, itu barang harganya 200 ribu John. Tapi di Tanah Abang dijual 22 ribu. Gimana caranya barang 200 ribu sampai di Tanah Abang 22 ribu? Nah itu kenapa? Karena pemerintah Cina dia kasih stimulus. Kalau kita kan kasih belte ke orang ya. Kalau dia nggak, stimulusnya Cina itu di sana. Di produk ekspor. Jadi, para pengusaha Cina itu dapat semacam, ya kayak BLT gitu. Jadi mereka bisa damping harganya. Jadi murah. Supaya ekonomi dia berjalan gitu loh. Sekarang kan ekonomi. Tapi itu ada resiko juga yang dilakukan pemerintah Cina itu. Resikonya kayak sekarang. Terjadi housing crash. Dan dia sendiri bingung. Bingung. Cina-nya untuk naikin ekonominya dia lagi. Gimana? Lagi terjebak di deflasi trap. Di Cina sendiri itu. Karena di Cina terjadi deflasi kan. Berarti kan orang jadi jarang beli dong di Cina-nya. Dilemparlah ke luar negeri. Termasuk Indonesia gitu. Barang-barang yang susah laku di Cina-nya itu. Karena kan terjadi deflasi di sana. Dilemparlah ke Indo. Karena lu bayangin ada baju di stiker harganya itu Rp200.000. Cuma dijual Rp22.000 tanah bang. Menurut lu UMKM lokal mati nggak? Mati. Termasuk NDR nih. Susah bersaing dia kan. Dia kan sempat bikin demo juga. Karena katanya harga benang apanya gitu. Dari Cina tuh terbukti melawan damping atau gimana gitu loh. Nah ini John. Jadi ini resiko nggak? Resiko. Hati-hati. Sebuah perusahaan lu bisa tahu-tahu dalam posisi gini. Makanya sebelum lu invest. Lu harus siap. Oh gue udah siap. Nari listing ya. Itu yang DR. Lalu kita masuk TB ya. TB ini mau bagi dividen lagi nih. Lu harus beli sebelum tanggal 13 ya. 12, 11, 10 ya. Baru dapet. 15. TB ini udah rutin ya bagi dividen John. TB 2 kali apa 3 kali malah sebulannya. Eh setahun. TB ini DR-nya cuma 8%. Oh DR-nya kecil banget. Pantesan dia bisa bagi terus ya. DR-nya kecil. Transaksi 284 juta. Oke gue cepat aja. Untuk saat ini memang kinerja lagi menurun ya. Nggak segede tahun lalu gitu ya. Untuk 67. Kalau dia bagi 60% lagi ya paling bantar. 67 kali 30. 67 dikali 61%. Ya mungkin dia bagi. Ini paling lapas 40 ya John. Total 40. Di harga sekarang. Sam TB. Lagi. Ya 5,5% ya. Lumayan lah. Jadi. Untuk saat ini harga warasa TB ya John. 400 kali 80. 20 gini aja. Untuk sementara ya. Dan dia masih di harganya berarti ya. Ya memang nggak ngedrop dikit ya. Jadi ini adalah part dari resiko juga John. Tapi di atas masih bagi dulu ya. Ya tinggal lihat aja apa dia bisa mampu bagi lagi di antara 900. Ya lihat aja nanti. Ya. Kita nggak tahu. TB. Terus kita masuk era ya. Sama era. Lu tahu kan yang elektronik. Kalau di mana-mana tuh ada era. Itu kan ya era blue. Era. Era jaya. Sua sembada gitu ya. Bisnisnya gini ya HP kan. Era phone gitu kan. Dia DR-nya agak gede ya John. Jadi sedikit hati-hati. 201%. Dan transaksi harian 3,45 miliar. Rutinitas bagi dividennya. Dividen, histori, era A. Kalau lu perhatikan sih dividennya makin kecil ya. Kalau lu lihat ya. 2013 bagi 14 bolong, 15, 16, 17, 18, 19 bagi 20 bolong. 21 sampai 24 bagi ya. Tapi ini porsinya makin kecil nih dividennya. Grafiknya makin turun ya. Kayaknya sih makin ya. Coba kita lihat. Nah ya dari sini mulai turun ya. Ini pucuknya nih. Disini. Susah jebolin resist sini ya. Disini. Lu pernah nggak datang ke era elektronik gitu. Era. Gue pernah ya. Jadi belanja. Jujur ya John. Ini bisnis kalau nggak ada Shopee sama Tokopedia gitu ya. Ini akan keren gitu loh. Tapi karena lu sekarang lihat bisnisnya Toppet dan Shopee gitu ya. Lu beli elektronik langsung. Jujur. Jujur aja harga di era lebih mahal. Jujur. Kalau lu pernah datang. Misalnya harga barang. Ya gue nggak tahu ya di Shopee kok sama Toppet bisa murah gitu. Kayaknya feeling gue. Pabriknya jualan langsung. Feeling gue. Ini gue ngomong jujur-jujuran aja. Kayaknya itu pabrik-pabrik pada jualan langsung di Shopee dan Toppet. Sehingga kalau misalnya harga barang yang sama di toko eranya itu 2 juta. Di Shopee bisa cuma 1,5 tuh John. Sama Toppet. Terus. Oke di era kalau lu tahu era tonik kan dia biasa ada agen-agen kreditnya gitu kan. Kayak home credit ya Pak. Lu kayak di home credit tetap pernah lebih mahal. Kala sama Shopee Pay sama GoGo Pay Later. Misalnya. Misalnya lu beli produk 1,5 juta gitu ya. Nah ini gue cuma ngasih prospek lu aja gitu. Yang realita yang terjadi gitu ya. 1,5 juta kalau lu ambil cicilan 12 kali ya. Kalau lu pakai misalnya kayak home credit yang disediain di era di situ-situ. Lu bisa kena 300 sebulan John. Berarti serius. 300. Berarti barang 1,5 juta. Lu total-total bayar bisa kena 3,6 juta. Oh bisa next 100%. Lebih. Kalau lu pakai yang di dalam eranya ya. Tapi kalau lu pakai Shopee Pay atau GoPay Later. Barang 1,5 juta lu paling kena 180 ribu sebulan. Berarti kali 12. Ya lu cuma kena 1,8. Ya 2,1 juta lah ya. Ya 2,2 lah. Ini gue udah coba hitung sendiri gitu loh. Menurut lu John. Ini gue nanya sama lu ya. Menurut lu. Kira-kira kalau dari sini orang bakal ngambil elektronik dari Shopee Topet. Apa ngambil dari sini? Gue nanya aja. Pasti ngambil dari sini John kebanyakan. Kenanya lebih murah. Serius kenanya. Lu ngeredit pun kenanya lebih murah. 1,5 jadi cuma 2,2. Tapi kalau lu ngambil di sini 1,5 lu bisa kena jadi kereka 0,6. Serius. Jadi. Jadi gue gak heran kalau kinerjanya era lagi agak. Kalau bisa dilihat. Cenderung stagnan ya. Di situ. Mentong-mentong nanti tembus 66 lah. Nah itu aja sih. Tapi kalau lu ada sudut pandang lain boleh komen di bawah. Ini yang gue tangkap. Yang gue tangkap loh. Apakah dia bisa bersaing ya? Gue gak tau lah. Sama Shopee sama Topet itu. Bisa bersaing gak? Kan saingan dia itu kan. Jualan elektronik. Nah dividennya dia juga cuma di range 32% ya. Karena dia era gede. Kalau dia 66 bagi 32% lagi ya. Oke kalau dia 66 bagi 32%. Bentar bang. Maka. Ya paling bagi dividen 21 John. Ya 21. Ya di harga sekarang. Masih oke sih ya kayaknya. Ya 5% lah pas lah ya. Ya jadi harga warasnya untuk sekarang. 210 sampai 420. Untuk saat ini ya. Berarti ini memang lagi di harganya nih. Ya di harga hampir-hampir pucuk sih. Apakah dia bisa lewatin lagi ya. Tergantung dari dia. Nah itu John. Kalau sudut pandang gue untuk era ya. Oke John. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Karena data gak bisa bong.